Kalau gue prediksi ya, Jodhfe nanti bakalan lolos sih, bakalan kabur sih Dan itu semua disalahkan sama si Eivor ini Eivor ini langsung dibenci dan ya atau Eivor ini nanti bakalan mati di waktu lawan Jodhfe atau Kita bisa lihat sama-sama kawan, prediksinya banyak sekali tapi menurut saya prediksinya Jodhfe gak bakalan mati semudah itu Karena, ya ayolah, ini baru pertama cuy, ini baru misi pertama cuy, tidak mungkin Jodhfe mati Kalau Jodhfe mati ya sudah, misi berakhir, story berakhir dan tamat, masa gitu sih? Atau bisa saja Jodhfe mati dan akhirnya si Eivor ini mengikuti jalan asasin